Siapa yang pernah terkena sengatan Kalajengking, walaupun racun dari Kalajengking tidak mematikan, namun cukup membuat kita merintih kesakitan. Siapa sangka racun dari bangsa Arthropoda ini ternyata sangat bernilai dalam dunia medis, yuk kita ulas. Dilansir dari wikipedia.org, Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan 8 kaki yang termasuk dalam Ordo Scorpiones dalam kelas Arachnida. Arachnida adalah kelas hewan Invertebrata Arthropoda dalam subfilm Celicerata. Istilah Arachnida berasal dari bahasa Yunani Arachne berarti laba-laba dan juga merujuk pada figur mitologi Yunani Arachne. Di dalamnya termasuk hewan seperti laba-laba, kalajengking, ketonggeng, tungau, dan lain-lain. Pada umumnya, sengatan Kalajengking memang tidak menyebabkan reaksi berbahaya. Racunnya hanya menyebabkan reaksi lokal di kulit yang tersengan seperti bengkak, gatal, dan kemerahan. Kondisi ini bisa diatasi dengan pertolongan pertama di rumah. Salah satu tempat tinggal kalajengking adalah halaman rumah yang tidak terawat. Kalajengking juga menyukai tempat yang jarang terjamah atau lembab sebagai area berlindungnya. Usia hidup kalajengking sangat bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 25 tahun. Dilansir dari science.sindonews.com dalam kurung, Madeh Sulistiawati, dibalik ancaman yang berbahaya, racun kalajengking ternyata memiliki banyak manfaat khususnya pada bidang kesehatan. Karena itu, racun kalajengking memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan 1 liter racun kalajengking bisa mencapai 145 miliar rupiah. Wow, nilai yang fantastis bukan? Hasil penelitian ilmuwan dari University of Leeds diketahui racun margatoxin dari kalajengking kulit kayu untuk mencegah kegagalan ketika mencakok vena. Pada situasi ini, racun kalajengking memiliki peranan untuk menekan respons alami pembuluh darah dari cedera agar pembuluh darah tetap bersih. Hasil penelitian lain dari Institute for Research in Biomedicina Barcelona diketahui kandungan klorotoksin di dalam racun kalajengking emas Israel bermanfaat membawa obat melintasi sawar darah otak dalam kurung SDO. Sawar darah otak merupakan penghalang yang berada di antara pembuluh darah lokal dan sebagian besar sistem saraf pusat serta sebagai tempat berhentinya zat makromolekul. Penghalang ini memiliki fungsi untuk melindungi otak dari zat beracun tetapi juga mencegah obat untuk masuk ke otak sehingga sangat sulit untuk mengobati penyakit saraf dan tumor otak. Lalu peneliti dari Universitas Stanford kembali menemukan fakta bahwa racun kalajengking Meksiko Timur memiliki sifat antibakteri. Melalui penelitian terbukti bahwa racun kalajengking mampu membunuh bakteri seperti bakteri staphylococcus dan bakteri tuberculosis. Salah satu dampak yang ditimbulkan bila antimikroba sudah tidak berfungsi ialah terserang lupus. Lupus merupakan kondisi di mana antibodi tubuh tidak mampu menahan bakteri masuk ke dalam sehingga menyerang persendian kulit ginjal hingga otak.